Engkau irau kembali Udah-udah Dika Kamu berangkat aja ya nak ya Gak usah dengerin omongannya papamu Bukannya nambahin semangat Malah bikin orang kesel Mama doain Dika Kamu bisa dapet kerjaan yang lebih bagus lagi dari Royal Mama yakin kamu bisa Kamu itu anaknya hebat Pinter Ya nak ya Makasih ya ma Aku jalan dulu ya pak ma Assalamualaikum Waalaikumsalam Gue gak nyangka ya Marvel bisa kayak gitu Iya ya Padahal dia itu bisa masuk sini Karena rekomendasinya pak Surya Coba kalau gak ada pak Surya Dia itu gak mungkin ya bisa masuk sini Saatnya beraksi Eh Tolong ya Kalian itu kerja Bukannya ngejelekin Marvel Ini bisanya malah ngomongin orang Eh kalian itu gak tau Marvel Dia gak seperti apa yang kalian pikirkan Jadi saya minta Kalian jangan bicara sembarangan lagi soal Marvel Ya Bagus benar-benar anak yang baik Dia tau bagaimana kelakuan Marvel sekarang Tapi dia tetap berusaha menjaga nama baik Marvel Yaudah Sekarang kalian selesaikan pekerjaan kalian Terima kasih pak Iya Terima kasih pak bus Eh pak Surya Udah lama disini pak Iya Maaf pak kalau misalkan omongan para karyawan tadi bikin bapak kesel Ya ini semua gara-gara dika Dia yang udah bikin kacau semuanya pak Dika Kamu bener kus Dia memang pengacau Pak Pak Kalau menurut saya ya Mendingan bapak kasih tau semua relasi bapak Untuk menceritakan tentang dika pak Dan sebaiknya Bapak blacklist dika Saya yakin dia sekarang sedang mencari kerja Jangan sampai dia bikin kacau di kantor lain Dan masih membawa-bawa nama royal pak Bisa-bisa Yang ada nama royal jadi rusak Kamu bener kus Saya gak mau nama royal hancur lagi Di mata relasi saya Baiklah Saya akan seberluaskan berita ini Saya akan blacklist nama dika Ke semua relasi saya Iya mbak Halo halo Marvel Aduh Marvel Lu gimana keadanya vel Lu baik-baik aja kan Kata Rehan Lu ada di apartemen dia ya Eh lu jangan ember ya tapi ya Iya iya Gue gak apa-apa Gue baik-baik aja Tapi beneran jangan ember ya Serius nanti Ini gue serius nih Iya iya sorry Gue akan khawatir Kalau enggak Gue juga gak akan kayak gini men Sorry ya sorry Kita bisa ketemuan gak nanti siang Bisa ya bisa Yaudah Makasih ya Ron Perhatiannya Jadi enak Terima kasih ya Thank you bro Iya Kurang ajar kamu ya Berani-berani kamu nampak anak saya Gara-gara kamu Marvel keluar dari rumah Dia juga royal Kamu itu kalau ke rumah orang Yang sopan dong Mau saya tampar kamu Diam tante siapa Tante kasih tau anak tante Dia udah ngancurin Masa depannya Marvel Pergi kamu dari sini Apapun yang terjadi sama Marvel Mau dia kerjakan atau enggak Mau jadi gelandangan Itu gak ada hubungannya Sama anak saya Tahu gak Mel Kalau kamu emang cinta sama emak Kamu gak bisa egois kayak gitu Puas Udah puas sekarang Ngeliat Marvel dicamp sebagai anak durhaka puas Mel Ini namanya bukan cinta Ini namanya penderitaan Kamu ini masih ngeyel ya Kamu dengar gak kata-kata saya tadi Itu kupil lewat centelan panci sih Apapun yang terjadi sama Marvel Gak ada hubungannya sama Melati Kerti kamu Sekarang kamu pergi dari sini Atau saya panggilin saat depan Buat nyeret kamu keluar Hah Cukup tante Saya bisa pergi dari rumah tante Sekarang juga Tani padi sering-sering Melati Mel Roh kamu emang cinta sama Marvel Kamu gak bisa egois kayak gitu Puas Udah puas sekarang Ngeliat Marvel dicamp sebagai anak durhaka puas Mel Ini namanya bukan cinta Ini namanya penderitaan Misalnya benar Aku memang benar-benar egois Gak seharusnya aku berbuat seperti ini Ya Allah Ini semua gak adil Kalau Marvel harus menanggung semuanya Ini juga terjadi karena aku Gak seharusnya Marvel menanggung semua ini sendirian Sia Sekarang gak ada satu perusahaan pun yang menerima aku Bahkan denger nama aku aja langsung ditolak Jangan-jangan Ini ada hubungannya sama kasus Royal Dan mereka semua memblokwis nama aku Wahidin Saya mau ketemu sama kamu Ada hal penting yang mau saya tanyakan sama kamu Apa? Gak bisa ketemu Eh Anik banget dia matiin telepon dari aku Kali ini aku udah bener-bener hancur Semua udah hancur Ini semua disebabkan sama keluarga Besan Nggak melatih Nggak Dika Semua sama aja Emang itu keluarga membawa petaka? Jangan-jangan kau tak tinggal cintaku Jangan-jangan kau iraukan Oi Cih Marvel, Marvel Aduh Gue seneng banget, Vel Masih bisa ngeliat lo Vel, lo tau nggak Di kantor itu udah nyebar gosip jelek Soal lo, Vel Tapi sumpah di maul lo nih ya Bukan dari gue Beneran, sumpah Iya lah udahlah Bodoh amat mau gosip apa Kayak gosip apa Kayak bodoh amat Gue nggak peduli lah Nanti gue nggak salah Iya nggak sih? Pokoknya Tolong titip Royal Tolong titip bokap gue Kalau udah apa-apa kasih tau gue Karena gue nggak bisa ngontrol langsung kan Kesian kok bokap ada apa-apa Masih tau ya? Pasti soap tenang aja Gue tau Lo masih pedulikan sama Royal Ya kan? Iya lah Pas surya gue udah anggap Bapak anung gue sendiri men Sian kok ada apa-apa Tapi gue emang gue harus kayak gini Gue harus keluar dari sana Wapun gue sayang sama dia Karena Kalau gitu gue nggak bisa Harus fight demi melatih Dan gue juga Belajar hidup lah pasti banyak Gue harus mandiri kan Gue laki-laki men Ya alah Marvel, Marvel Lo tuh main percaya aja sih Sama orang baru Vel Gue tuh kurang demen sama Pak Bagus Masa dia jadi orang perfect banget Udah pinter Rajin Baik hati lagi Apa sih? Ronin gosip aja Lo bilang gue gosipin Gosipin lagi Apa sih? Yeay Ah udah lah Lo sirik aja Gimana? Lo dapet ide? Gimana langkah lo selanjutnya? Belum sih Modal gue dikit men Jadi gue usah apa Gue jobbing Yaudah lah Pelan-pelan Gimana? Kalau kita bisnis makanan Ya kan kalau di Royal Lo kan suka ngasih ide-ide aneh tuh Siapa tuanya suksesnya kan? Iya sih Gue coba kali ya Bener juga loh Ntar gue cari ide Gimana-gimana nya Moga-moga aja ya Gue survei dulu deh Iya sob Gue doain Lo sukses dalam cinta Dan karir Terima kasih men Serius Tantanggi Gigi udah tau semuanya Gigi mohon ya Tante Tolong jangan pernah salahin Marvel Gigi yakin ini semua bukan idenya Marvel Untuk pergi dari rumah Tante Marvel gak akan pernah pergi dari rumah Kalau gak disuruh sama Melati Kay Tante juga gak nyangka Kalau kejadiannya seperti ini Tante gak nyangka Kalau Marvel rela meninggalkan semuanya demi Melati Kay Marvel mana ya Tante Tante juga gak tau sekarang dia ada dimana Aduh sudah-sudah Kalian jangan pada sedih terus Aduh Kay Kamu tuh memang cocok jadi menantunya Anggi Lihat tuh Kalian berdua udah sangat akrab Kejah tau Tante Salma Tapi sekarang pikiran yang Marvel itu udah terkontaminasi sama Melati Melati tuh berusaha ngerebut Marvel dari aku Pokoknya Tante Anggi sampai kapanpun Kejah akan tetep setia nungguin Marvel Kamu sabar ya Kejah Dimana-mana itu kalau perempuan yang baik selalu aja disiasiain sama laki-laki Contohnya tuh Aurel Kurang baik apa cucu Oma Tetep aja disiasiain sama Dika Iya Ini semua disebabkan sama keluarga Besan Nggak Melati Nggak Dika Semua sama aja Emang itu keluarga membawa pertaka Pokoknya Kejah minta sama Oma dan juga Tante Anggi Jangan pernah minta supaya Aurel balikkan lagi sama Dika ya Marvel Marvel Kenapa kamu membuat keputusan seperti ini Maaf Pak Ganggu Nggak apa-apa kok Gus Silahkan duduk Terima kasih Ada Pak Gus Enggak Pak Saya cuma khawatir aja sama Pak Surya Karena sekarang ini kan Pak Surya sedang banyak masalah Jadi menurut saya Sebaiknya Pak Surya tidak usah memikirkan apapun soal kantor Kan ada saya Pak Saya siap membantu sebisa saya di saat yang rumit seperti ini Pak Bagus Kamu datang di saat yang tepat Kalau nggak ada kamu Saya nggak tahu harus gimana lagi Pokoknya Pak Surya tenang aja Nggak usah khawatir Dan nggak usah mendengar gosip-gosip yang nggak jelas Pak Saya juga bakal membantu untuk melindungi nama baik Marvel Itu juga kan anak bapak sendiri Saya benar-benar senang sama kamu Gus Kamu ada Di saat saya kehilangan semua orang terbaik saya Iya Pak Saya bakal melakukan apapun sebisa saya Untuk Pak Surya dan untuk kemajuan Royal Pak Gimana kalau nanti sore kamu datang ke rumah saya Ketemu sama Oma Oma pasti mau banget ketemu sama kamu Oma senang cucu laki-laki Makasih Pak Saya senang sekali bisa ketemu sama Oma Hai Marvel Hai Sayang Ada apa sih? Emangnya butuh bantuan apa? Nggak kan jadi gini aku mau buat usaha kecil-kecilan kayak Usaha makan kecil-kecilan gitu Malu melamudalikan dikit jadi aku harus Ya ampun Kan bisa pakai uang aku dulu Apaan sih? Aku kan cowok dong Gengsi dong Gengsi tau enak aja Nggak mau lah Lagi bulan ntar ntar papa kamu nyalakan apa-apa Nggak nggak Aku bukan minta bantuin itu Aku minta bantuin kamu supaya survei pasarnya aja Mau nggak? Bantuin yuk Supaya mau usaha aku maju Ya iyalah Pasti aku bantuin kamu kok Sik Gitu dong Kalau mau syukur Nggak mau aku paksa Nggak misalnya sayang Aku mau nyari tempatnya dulu sayang Nih ya Atau nggak apa ya Warung Atau nggak tenda Atau gerobak Apa kayak ya nggak sih? Ya udah yuk Buat tempatnya apa? Kamu nggak apa? Rumah kamu apa? Kayaknya warung lebih bagus deh Kecari ya? Ya Yuk Kau gadisku yang manis Coba lihat aku disini Disini ada aku yang sayang padamu Walau ku tahu bahwa dirimu Sudah ada yang punya Ah Marvel Apa? Kamu beneran Nggak perlu bantuan aku Kamu itu masih banyak banget loh Butuh biaya Belum kamu nyewa tempatnya Belum lagi kamu Bayar orang yang masaknya Belum lagi kamu beli peralatannya Kamu pikir itu Nggak pake duit apa? Iya aku tahu pake duit Tapi apaan sih Udah deh Kamu tenang aja sayang Aku kan cowok Masa ya aku nggak bisa Lagi-lagi cowok Masa pake duit ceweknya Geng Sido anak aja Nggak kok Aku bisa Aku yakin kok Tenang aja ya Kamu itu ngomong apaan sih Tapi ini kan juga masalah berdua Nanggungnya berdua dong Masa sendirian doang Baik banget sih Makasih ya sayang Ah Coba kita besok kayak gini terus ya Mau duduk disini Mau jalan-jalan kayak gini Enak gitu rasanya Enggak sih Asal ada kamu Apaan sih kamu? Apaan sih? Iman sih kamu enak emang Boong Mama Lily Aku pijetin ya Ah Kamu Siapa yang nyuruh kamu mijetin? Lebih baik kamu pergi dari sini Sing Ma Jangan usir aku Aku sudah enggak punya siapa-siapa Aku boleh ya ma Tinggal disini ma Bu Jangan usir mbak Salma bu Biar dia tinggal disini Sejak kapan kamu ngatur-ngatur saya? Sekarang mendingan bawa perempuan itu keluar dari sini Cepat Ma Jangan usir saya dari sini ma Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa lagi nih? Mas Tolong biarkan mbak Salma tinggal disini mas Kasian dia Mbak Jangan pergi dulu mbak Surya Mama enggak mau lagi ngeliat si Salma ada disini Dia bukan bisa nenangin kepala mama Tapi malah kepala mama jadi pecah Sabar ma Sabar Bagus Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bagus Surya Kamu kasih tahu bagus kalau aku disini Bagus Salma Ini anak kamu Oma Aku kangen banget sama Oma Bapak Bapak Terima kasih.